Oke, topik pada siang hari ini yaitu tentang bahas soal level UTBK. Langsung saja. Nah, di sini saya menyediakan berbagai macam menu ya istilahnya ya, atau berbagai macam sub-materi yang terdapat, yang sering kali muncul di UTBK Matematika Saintec. Di sini ada persamaan kuadrat, matriks, eksponen, barisan dan deret, faktor, limit fungsi, dan juga statistika. Dan juga saya di sini menyediakan menu additional apabila kita masih memiliki waktu, kita akan membahas tiga sub-materi lagi, yaitu limit, kombinatorika, dan komposisi fungsi. Oke, langsung saja kita akan bahas dari yang mudah terlebih dahulu, yaitu eksponen. Oke, stay tune. Soal yang pertama. Soal ini terlihat mudah ya. Jika 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6, maka 2X pangkat X sama dengan, nah ini soal yang seringkali menjebak ya. Mungkin seringkali kita lihat bahwa ini soalnya mudah gitu. Tapi tidak semudah yang dikira kalau misalnya kita tidak menguasai konsep awalnya. Oke, langsung saja kita akan bahas soal yang pertama, yaitu apa yang pertama kali kita lakukan ketika melihat soal ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa rumus dasar eksponen itu terdapat yang seperti ini. A misalkan, ininya X dikurangi Y ya. Pangkat X dikurangi Y itu sama dengan, kalau dikurangi itu akan menjadi sebuah pembagian, yaitu A pangkat X dibagi A pangkat Y. Nah, konsep ini digunakan untuk menyelesaikan yang bagian sini, 4 pangkat X min 1. Artinya, soal ini berubah. Yang asalnya 4 pangkat X min 1 menjadi 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X per 4. Nah, sama dengan 6. Langkah selanjutnya seperti apakah 4 pangkat X langsung bisa dibagi 4? Tidak bisa, karena X-nya di sini belum diketahui. Tidak mungkin kita bagi 4 pangkat 4 dibagi 4 sama dengan 1 pangkat X. Tidak bisa ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita misalkan. Misalkan kita punya misal di sini. Misalkan A ya, 4 pangkat X itu adalah A. Artinya kita ubah semua bentuk 4 pangkat X menjadi A. Sehingga bentuknya menjadi bentuk baru. A dikurangi A per 4. A dikurangi A per 4. Ini A ya, bukan 4. A dikurangi A per 4. Ini kan sama saja kayak 1 dikurangi 1 per 4. Sehingga diperoleh hasilnya 3A per 4. Jadilah bentuk seperti ini. Lalu kita substitusikan 3A per 4. Hasil pengurangan tadi itu sama dengan 6. Lalu kita pindah ruaskan yang 4 menjadi perkalian. 3A sama dengan 6 kali 4. Yaitu 24. Ini sepertinya saya ganti ini dulu. Biar kelihatan. Nah, 3A sama dengan 24. Kita bagi 3 masing-masing ruasnya. Sehingga diperoleh A sama dengan 8. Setelah ditemukan A sama dengan 8, kita ubah lagi. A-nya menjadi bentuk semula, yaitu 4 pangkat X. Kita kerjakan di sini. 4 pangkat X sama dengan 8. Apakah ada 4 dipangkatkan sesuatu hasilnya 8? Sepertinya tidak ada. Nah, sehingga 4 pangkat 2 kita bisa modifikasi lagi menjadi 2 pangkat 2 X. Nah, ini ya. Karena 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, 4. Jadi, 4 kan asalnya gini ya. Asalnya 4 pangkat X. Terus, dimodifikasi menjadi 2 pangkat 2 dikurung ya. 2 pangkat 2 dalam kurung X. Nah, dalam konsep eksponen, apabila pangkat dipangkatkan, itu artinya pangkatnya dikalikan. Nah, ini bisa dikalikan nih. 2 sama X. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 2 X. Kita ubah lagi bentuk 8 menjadi bentuk 2 pangkat. Yaitu, 2 pangkat 2 X sama dengan 2 pangkat 3. Baru, setelah basis, nah ini kita sebut basis ya. Basisnya sama, kita buang basisnya, kita ambil pangkatnya. Nah, untuk mencari X. Sehingga kita peroleh 2 X sama dengan 3. Kita bagi 2 masing-masing ruas, diperoleh X sama dengan 3 per 2. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Diperoleh X dulu nih. Kita belum masuk ke inti soal. Nah, jika tidak ditanyakan, saya lanjut. Kita substitusi 3 per 2 ke dalam persamaan ini. 2 X pangkat X. Artinya, saya ganti warna putih. 2 dikali 3 per 2, pangkat 3 per 2. 2 kali 3 per 2 itu bisa kita coret, hasilnya adalah 3. 3 pangkat 3 per 2. 3 per 2 itu adalah hasil penjumlahan antara 1 dan setengah. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran, 3 per 2 itu adalah 1 setengah. Sehingga saya bisa modifikasi lagi, menjadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Seperti yang kita ketahui, 3 pangkat 1 itu 3 dan 3 pangkat setengah itu adalah sama dengan akar, yaitu 3 akar 3. 3 dikali akar 3 sama dengan 3 akar 3. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 3 akar 3. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait menyelesaikan soal eksponen tingkat pertama? Jadi pertama kita ubah dulu bentuk pengurangannya, pengurangan eksponen, lalu kita cari hasilnya, baru kita substitusi. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya. Oke. Sebentar. Oke. Oke. Sekarang kita mengerjakan soal yang kedua. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X per A pangkat 3X ditambah A pangkat min 3X adalah, nah ini adalah tipikal soal eksponen level 2 ya, yang mana kita membutuhkan lebih dari satu penyelesaian. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, yang pertama adalah kita lakukan manipulasi. Seperti yang kita ketahui bersama, yang diketahui adalah A pangkat 2X. Dimana A pangkat 2X itu adalah pangkat genap. Sedangkan 5 pangkat X dan 3 pangkat X ini semuanya ganjil. Artinya, yang dapat kita lakukan di sini adalah kita lakukan manipulasi. Maksudnya gimana tuh, Kak, manipulasi? Artinya, kita kalikan sesuatu bagaimana caranya supaya 5 dan 3 menjadi genap. Nah, solusinya adalah, yang pertama, kita kalikan dengan A pangkat X, dikali 1 ya, maksudnya pangkat 1, atau boleh dikalikan dengan A pangkat min X, sama saja. Boleh kita gunakan cara apapun. Misalkan saya gunakan cara ini, A pangkat min X. Artinya, kita kalikan semua ini, pecahan yang ini, dengan A pangkat min X. Saya tulis ulang soalnya, A pangkat 5X, dikurangi A pangkat 5 min X, sorry, A pangkat min 5X. per A pangkat 3X, ditambah A pangkat min 3X. Nah, ini semua saya kalikan dengan A pangkat min X. Tujuannya adalah, tujuannya ingin menghasilkan pangkat yang genap. Karena yang kita ketahui di soal, itu adalah A pangkat 2X, di mana itu adalah pangkat genap. Kita manipulasi atau apa ya, modifikasi lah istilahnya. Kita perbaiki. Nah, ini dikalikan dengan A pangkat min X. Langsung saja kita bisa kalikan, seperti faktorisasi ya, 5 dikali min 1, atau kalau dipangkat kan dijumlahkan ya, 5 ditambah min 1, itu hasilnya A pangkat 4X. Nah, ini yang baru ya. A pangkat 4X. Nah, ini hasil penjumlahan ya. 5 ditambah min 1. Lalu yang ini, min 5 ditambah min 1. Kan bentuk dasarnya seperti ini ya, jika kita punya A pangkat X, dikali A pangkat Y. Ini konsep dasarnya ya, sama dengan A pangkat X ditambah Y. Nah, ini juga sama. Nah, kita bisa gunakan di sini, min 5 ditambah 1, itu adalah min 6. Jadi, kita daftar oleh A pangkat min 6X. Kita bagi dengan 2 ditambah min, eh, 3, sorry. 3 ditambah min 1. A pangkat 2X. Lalu kita tambah dengan, min 3 ditambah min 1, atau sama dengan min 4. Jadi, ini menjadi A pangkat min 4X. Jika sudah, sudah kita manipulasi, lalu kita bisa substitusi ya. Tapi belum semuanya bisa disubstitusi, kita ubah, atau kita modifikasi lagi, ke dalam bentuk yang awal. Bentuk yang awal kan 2 pangkat X. Di sini kita ketahui, 4 pangkat X, 4X, 6X, dan 2X. Nah, 4X itu kan sama saja kayak 2 dikali 2X. Begitupun min 6 itu sama saja kayak 2 dikali min 3. Kan gitu. Artinya kita modifikasi lagi bentuknya, ke dalam bentuk yang diketahui, yaitu bentuk A pangkat 2X. Nah, dimodifikasi, karena 4 itu adalah 2 pangkat 2, sehingga ini bisa dijadikan, A pangkat 2X, pangkat 2. Kita pisahkan 2X dengan 2. Karena 4X itu kan 2X dikali 2. Nah, ini juga sama, kita juga bisa pisahkan, A pangkat 2X, min 3. Nah, yang ini, A pangkat 2X yang di bawah, itu bisa kita langsung substitusikan 2. ditambah ini menjadi A pangkat 2X, min 2. Dari manakah kok bisa seperti ini? Nah, sepertinya sudah dijelaskan pada soal yang pertama, ada juga konsep perkalian pangkat ya. Yaitu, jika ada pangkat, misalkan A pangkat X, saya ulang lagi, dipangkatkan dengan Y, nah, itu sama saja pangkatnya dikalikan, sama dengan A pangkat X dikali Y. Oh, sorry, X-nya jelek ya. X. Nah, seperti ini. Ini konsep dasarnya. Dua konsep dasar eksponen dipakai untuk menyejawab soal nomor 2. Dua konsep ya. Lalu, setelah ini bagaimana, Kak? Tinggal kita substitusikan masing-masing. Karena sudah dalam bentuk A pangkat 2X yang mana diketahui di soal, maka kita dapat langsung substitusikan A pangkat 2X ini menjadi bentuk yang diketahui. Kita ubah, kita pindah ke sini. Menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat min 3 pangkat min 3 ya, hati-hati. Per 2 ditambah berapa ini? 2 pangkat min 2. Bagi yang belum tahu, bahwasannya pangkat negatif itu sama dengan pecahan. Jadi, kalau kita punya 2 pangkat min 3, itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Itu kalau pangkat negatif ya. Bagi yang belum tahu, pangkat negatif itu sama dengan pangkat pecahan. Artinya apa? Kita bisa langsung hitung nih. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 4 dikurangi 2 pangkat min 3, itu adalah 1 per 2 pangkat 3, atau langsung saja kita dapatkan 1 per 8. Bagi 2 ditambah 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu adalah 1 per 2 pangkat 2, atau kalau langsung kita substitusikan menjadi 1 per 4. Ada 3 konsep. Yang pertama, perkalian pangkat, pemangkatan pangkat, dan pangkat negatif. 3 konsep eksponen dipakai untuk menjawab soal ini. Langsung saja, kita hitung ya. 4 dikurangi 1 per 8. 4 itu adalah 32 per 8. Artinya kita peroleh 32 dikurangi 1 per 8. Kita bagi lagi. Ini per ya. Pernya di sini. 2 ditambah 1 per 4. 2 itu adalah 8 per 4, atau 8 dibagi 4. Maka 8 ditambah 1 per 4. Ini bisa kita langsung substitusikan. Ini saya ke sini dulu. Kita pindah ke sini. Menjadi 31 per 8. Per 8 dibagi dengan 9 per 4. Kita peroleh pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu kan adalah perkalian. Perkalian di mana yang sebelah kanan kita balik. Sehingga kita peroleh 3 1 per 8. Dikali dengan 4 per 9. Karena dibalik ya. 4 per 9. Ada yang bisa kita coret nih adik-adik. 8 sama 4. 2 ditambah di sini. Ini habis. 8 sisa 2. 31 per 2. Dikali 1 per 9. Hasilnya adalah. Di sini hasilnya nih. Saya kasih batas dulu. Hasilnya adalah 31 per 18. Nah, selesai. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jika tidak on mic mungkin bisa lewat chat ya. Oke, paham ya. Barangkali jika ingin bertanya menyusul. Boleh di chat. Nanti akan saya baca. Kurang lebih seperti ini ya. Bentuk dari soal SBMPTN atau soal UTBK. Kalau yang sekarang ya. Di mana kita memerlukan lebih dari satu konsep. Untuk menyelesaikan satu buah soal. Sehingga untuk memahami materi. Misalkan matematika atau fisika. Itu kita tidak hanya menguasai satu rumus. Tapi kita harus menguasai banyak rumus. Karena semuanya akan saling berkaitan. Oke. Jika tidak ada. Kita akan kembali ke menu awal. Di mana masih banyak tersedia. Oke. Ini saya hapus. Nah, di sini eksponen sudah kita bahas. Berarti kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Ke materi mana ya. Ke persamaan kuadrat aja. Karena kelas 10. Oke. Kita masuk ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat 2X pangkat 2. Min. PX ditambah 1 sama dengan 0. Dengan P lebih besar dari 0. Artinya P-nya positif ya. Maksudnya. P-nya positif loh. P positif. Saya ganti warna dulu biar kelihatan. Putih. Mempunyai akar-akar alfa dan beta. Jika X kuadrat min 5X plus Q mempunyai akar-akar 1 per alfa pangkat 2 dan 1 per beta pangkat 2. Maka Q min P adalah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Artinya kita punya 2 persamaan yang harus dikonsen atau yang harus diperhatikan. Yang pertama persamaan yang ini. Yang kedua adalah persamaan yang ini. Oke. Kita mulai dari persamaan yang pertama. 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Bagi yang sudah mempelajari atau bagi yang belum, saya ingatkan kembali atau saya beritahukan bahwasannya. Untuk mencari akar-akar terdapat 2. Dalam materi persamaan kuadrat itu terdapat 2 rumus yang sangat dasar, yang sangat basic. Yang pertama alfa ditambah beta atau jumlah akar. Yang kedua ada alfa dikali beta atau hasil kali akar. Caranya adalah alfa tambah beta itu adalah min B per A. Dan alfa dikali beta itu adalah C per A. Barangkali yang belum tahu, bingung. Kak, A sama A, B, C-nya dapat dari mana? Didapat dari konsep persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dari koefisien itulah didapat A, B, dan C. Kalau C itu bukan dari koefisien, tapi dari konstanta. Yaitu seangka yang tidak memiliki variable. Dari sini, artinya apa? Min B per A dari persamaan yang pertama itu adalah min P dan juga 2. Kita bisa langsung substitusikan. Min, min P. Artinya P positif. Karena min, min P. Ini kan min P nih. Min P, ininya min. Min, min P. Jadinya P. Yang C-nya itu adalah 1 per 2. Ini kita tabung dulu ya bahasa kisitannya. Kita tabung dulu atau kita simpan dulu untuk menyelesaikan soal yang kedua. Soal yang kedua itu X kuadrat dikurangi 5X ditambah Q. Atau ditambah Q. Kita tambah Q sama dengan 0. Kalau yang persamaan kedua itu agak sedikit unik. Karena bentuk persamaannya bukan alpha dan beta, tapi pecahan dan dikuadratkan. Alpha kuadrat, 1 per alpha kuadrat, dan 1 per beta kuadrat. Artinya apa? Untuk mencari tahu akar-akarnya, untuk mencari alpha tambah betanya juga tidak biasa. Yang pertama kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu. Gimana cara menjumlahkannya? Seperti yang kita lakukan pada penjumlahan pecahan. 1 per alpha kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat. Ini yang diinginkan oleh soal. Bukan seperti bentuk basic yang ada di sini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini seperti pada bagaimana kita menyelesaikan pecahan. Di mana alpha kuadrat dan beta kuadrat itu faktornya atau KPK-nya adalah alpha beta kuadrat. Kita kalikan saja langsung. Kalau dipecahan kan misalnya 1 per 2 ditambah 1 per 3. Penyebutnya tidak sama. Kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Yang paling simple, kalikan. 2 dikali 3 sama dengan berapa per 6. Penyebutnya itu adalah 6. 6 itu adalah hasil kali dari 2 penyebut yang tidak sama. Ini juga sama. Pada soal ini ya. Penyebut yang pertama alpha kuadrat. Penyebut yang kedua beta kuadrat. Dikalikan hasilnya alpha kuadrat beta kuadrat. Atau kalau saya kurung jadi alpha beta kuadrat. Jangan lupa dikurung. Kita bagi alpha kuadrat. Dibagi alpha beta kuadrat. Dibagi alpha kuadrat. Hasilnya adalah beta kuadrat. Begitupun alpha beta kuadrat dibagi beta kuadrat. Hasilnya ditambah ya. Jangan lupa karena ini penjumlahan. Ditambah alpha kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru masuk ke rumus dasar ya. Basic. Jangan lupa ini masih kita simpan. Jika tidak ada, maka saya akan lanjutkan. Dalam konsep aljabar. Atau dalam bentuk faktorisasi. Apabila kita menemukan bentuk alpha kuadrat. Ditambah beta kuadrat. Itu sama dengan. Ini sudah rumus dasar ya. Di aljabar. Bagi yang belum tahu. Alpha tambah beta kuadrat. Tambah beta kuadrat. Dikurangi. 2 alpha beta. Ini rumus dasar ya. Konsepnya adalah jika kalian menemukan alpha kuadrat tambah beta kuadrat. Itu sama dengan alpha tambah beta dalam kurung kuadrat. Dikurangi 2 dikali alpha dikali beta. Nah, dari mana ini kak alpha tambah beta sama alpha betanya? Dari sini. Inilah fungsi kita menabung tadi. Kita substitusilah hasil dari yang kita tabung ini. Alpha tambah beta P per 2 kuadrat. Dikurangi 2 alpha beta. 2 dikali alpha beta atau 2 dikali setengah. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah P per 2 kuadrat itu P pangkat 2. P pangkat 2 karena dikuadratkan per 4 dikurangi 1. 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 ya sama dengan 4. P pangkat 2 per 4 dikurangi 1. Sebentar. Ini saya ada sedikit kesalahan. Bukan kesalahan sih. Tapi kurang ya. Kurangnya di sini adalah ada hasilnya di sini. Harusnya sama dengan 5. Karena kita tidak mengetahui hasilnya. Langsung saja kita lanjutkan lagi yang tadi. 4P kuadrat ditambah 4P kuadrat per 4 min 1 itu sama dengan 5. Saya ganti putih dulu. Yang sama dengan 5 itu adalah yang ini ya. Ini sama dengan 5. Nah ini untuk mencari yang pembilangnya. Yang pembilangnya ini adalah 4P kuadrat per 4 dikurangi 1. Nah ini kita sudah ketemu nih pembilangnya. Pembilangnya 4 kuadrat per 4 min 1. Sekarang yang penyebutnya. Penyebutnya itu alfa tambah beta. Di mana alfa kali beta ya maaf. Alfa kali beta itu adalah setengah. Setengah pangkat 2. Langsung saja kita peroleh 1 per 4. Sama dengan. Oke ini bisa. Ini sama dengan 5 ya. Nah ini bisa kita pecahkan ya. 4P kuadrat per 4 dikurangi 1 per 1 per 4 sama dengan 5. Nah ini bisa kita kurangi ya. 4P kuadrat per 4 dikurangi 1 per 1 per 4. Ini bisa kita kurangi dulu yang bagian atasnya. Menjadi karena 1 itu adalah 4 per 4. Sehingga bisa kita peroleh 4 kuadrat. Apa? 4 sorry. P kuadrat per 4 dikurangi 4 per 4. Nah dibagi dengan 1 per 4. Oke. Dari manakah kok bisa jadi 4? Karena kita samakan penyebutnya. P kuadrat per 4 dikurangi 1. Nah 1 itu adalah 4 per 4. Sehingga dapat kita peroleh 4 kuadrat min 4 per 4 dibagi 1 per 4. Nah untuk pembagian pecahan langsung saja kita bisa dibalik ya. Kalau dibalik kan jadi dikali 4. Langsung saja kita hilangkan. Nah ini masih sama dengan 5. Nah ini sudah terlalu ramai ya. Sehingga di sini saja kita tulisnya. P kuadrat min 4 sama dengan 5. Kita pindah ruaskan 4-nya jadi P kuadrat sama dengan 9. Sehingga kita peroleh P-nya sama dengan plus minus 3. Tapi ada syarat tadi di soal bahwasannya P-nya itu harus lebih dari 0. Sehingga yang kita peroleh di sini adalah P-nya adalah plus 3. Bukan plus minus. Plus 3. Karena syarat yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah jadi step-stepnya ya saya akan ulangi. Step-stepnya yang pertama di sini. Kita peroleh alpha tambah beta dan alpha kali beta. Lalu kita tentukan persamaan kedua ke sini. Lalu kita hitung ke sini. Yang ketiga ya. Ini langkah satu. Ini langkah kedua. Lalu kita ke sini. Nah yang ini. Baru kita peroleh hasilnya di sini. Sudah ada 4 langkah. Jika sudah menemukan P-nya. Lalu kita cari Q-nya atau Q-nya. Dari mana? Untuk mencari Q. Untuk mencari Q-nya adalah kita peroleh dengan cara C per A. Yaitu hasil perkalian. Kan ini adalah hasil perkalian. Yaitu hasil perkalian 1 alpha kuadrat dikali 1 beta kuadrat. Kan kalau tadi dijumlahkan ya. Langkah kedua. Ini dikalikan. Untuk mencari yang C. Ini yang kedua nih. Langkah kedua yang ini. Ini yang kedua. Baru yang ketiganya ada di sini. 1 per alpha kuadrat dikali 1 per beta kuadrat itu adalah 1 per alpha beta kuadrat. Dikurung saja ya biar lebih mudah. 1 per alpha beta kuadrat. Nah tadi alpha beta kuadratnya di dua. Ini dicoret. Alpha beta kuadrat. Alpha betanya kan setengah ya. Langsung saja di sini. 1 per setengah kuadrat. 1 per setengah kuadrat. Setengah kuadrat itu adalah 1 per 4. Artinya 1 dibagi 1 per 4. Sama dengan 4. Kita peroleh nih. Ki-nya 4. P-nya 3. P-nya di sini ya. P-nya 3. Ki-nya 4. Maka Ki dikurangi P yaitu 4. 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 1. Jawabannya adalah D. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini caranya agak banyak. Terdiri dari 5 sampai 6 langkah untuk menyelesaikan soal ini. Dan jelas yang harus dipahami adalah rumus dasar dari persamaan kuadrat di mana jumlah akarnya itu min B per A. Hasil kali akar adalah alpha kali beta itu adalah C per A. Dan juga konsep dasar dari aljabar di mana alpha kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama dengan dalam kurung alpha tambah beta kuadrat dikurangi 2 dikalikan alpha beta. Nah itu tiga rumus yang digunakan dalam persamaan kuadrat untuk menjawab soal ini. Satu soal membutuhkan berapa kali penyelesaian. Banyak ya. Oke. Jika tidak yang ditanyakan, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita kembali ke main menu. Eksponen sudah. Persamaan kuadrat sudah. Kita masih punya 5 submenu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan masuk ke barisan dan deret dulu. Soalnya soal cerita, jika K adalah bilangan real positif, serta K plus 3, K plus 1, dan K adalah suku ketiga, keempat, dan kelima suatu bilangan barisan geometri. Maka jumlah dua suku pertama barisan tersebut adalah barisan geometri. Di dalam barisan geometri itu sangat berbeda dengan barisan aritematika. Barisan geometri tidak mengenal beda. Barisan geometri itu mengenalnya rasio. Rasio itu diperoleh dengan cara suku kedua atau suku awal dibagi suku sebelumnya. U2 dibagi U1 atau jika tidak diketahui U2 dan U1-nya, kita bisa peroleh dengan cara membagi UN atau suku KN dibagi dengan UN-1 atau suku sebelum N. Ini caranya. Ini rasio ya. Di sini kita punya K plus 3, K plus 1, dan K. Ini saling berurutan ya. Suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Ternyata tidak diketahui suku pertama dan suku kedua. Artinya kita harus menggunakan cara lain untuk mengetahui yang pertama, rasionya, yang kedua, K-nya. Berapa K-nya ini? Kita dapat gunakan rumus yang mungkin jarang diketahui oleh orang banyak, yaitu rumus suku tengah. Apa rumus suku tengah? Rumus suku tengah itu dicari dengan cara U2. U2 itu suku tengahnya. Kalau misalnya kita punya 1, 2, dan 3, maka tengahnya adalah 2. Atau kalau di sini, jangan U2 kalau gitu. U4 kuadrat itu sama dengan U3 dikali U5. Ini soalnya ya. U4 kuadrat sama dengan U3 dikali U5. Kita peroleh di sini K plus 3 suku ketiga, K plus 1 suku keempat, dan K suku kelima. Yaitu kita bisa peroleh K plus 1 kuadrat, K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 3 dikalikan K. Ini dalam kurung biar kelihatan. Dikalikan K. Ini kita tidak perlu faktorisasi, kita gunakan cara cepat saja. K kuadrat, 2 dikali 1 dikali K, 2K. Dan 1 kuadrat, 1. Langsung selesai. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, sama dengan kalikan masing-masing, K dikali K, K kuadrat. K dikali 3, 3K. Ini untuk mencari K terlebih dahulu dengan rumus suku tengah. Ini bisa kita coret karena sama, kalau pindah ruas kan 0 ya. Sehingga kita peroleh di sini, 2K, min 3K, pindah ruas ya. Yang ini pindah ke kanan jadi min 1. Sehingga kita peroleh min K sama dengan min 1. Atau, min K sama dengan min 1. Atau K sama dengan 1. Ternyata K sama dengan 1. Artinya kita peroleh, K tambah 3 itu 4. K tambah 1 itu 2. Dan K itu sendiri 1. Terbentuklah barisan geometri. Yang ditanyakan adalah, 2 suku pertama. Karena yang diketahui suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima, maka suku pertama dan suku keduanya, jelas belum diketahui. Maka kita kosongkan di sini, U1, kosong, U2, kosong, yang ininya, 4, 2, dan 1. Yang selanjutnya kita lakukan setelah mencari, masing-masing suku-sukunya ini, adalah kita cari rasio. Rasio tadi kita peroleh dengan cara membagi suku ke N, dengan membagi suku sebelumnya. Misalnya saya mau membagi suku kelima dan suku keempat, kan sukunya sebelum-sebelumnya. Itu berarti R-nya sama dengan 1 per 2. Kak, kalau misalnya saya mau ngebaginya 2 sama 4, boleh nggak? Boleh. Jadi, kita bagi 2 dibagi 4. 2 per 4. Toh, 2 per 4 juga sama dengan setengah. Jadi, rasionya di sini adalah setengah. Maka, untuk mencari yang berikutnya, suku-suku sebelumnya, kita cari setengah itu sama dengan 4 per berapa. R lagi, R-nya kan diketahui nih, setengah. Setengah sama dengan 4 per U2. Suku ketiganya kan 4, suku ininya U2. Langsung saja kita ketahui pakai pecahan sejenis ya. Pecahan, apa sih namanya? Yang disederhanakan, atau diperbesar, menjadi U2-nya adalah 8. Dan 8, kalau ke sini lagi, itu adalah 8 per 16. Kita peroleh nih. Ini kita peroleh juga 8 per U1 ya, bisa ya. 8 per U1. U2-nya 8, U1-nya 16. Sehingga kita peroleh jumlah 2 suku pertama, 16 ditambah 8. Hasilnya adalah 20. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah yang perlu kita ketahui disini adalah rumus rasio, karena geometri tidak mengenal beda, mengenalnya rasio, dan juga rumus suku tengah. Dua rumus menjadi satu. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan lanjutkan ke soal barisan dan deret yang kedua. Sekarang tipikal dua, suatu barisan geometri. Nah, geometri lagi nih. Suatu barisan geometri, semua sukunya positif. Jika U1 ditambah U2 per U3 ditambah U4 sama dengan 1 per 9, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 per U2 ditambah U3 adalah berapa? Ini walaupun sama-sama barisan geometri, ternyata kita memiliki penyelesaian yang lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita harus pahami terlebih dahulu konsep dari barisan geometri. Barisan geometri, saya tulis BG, barisan geometri, itu adalah A R pangkat N min 1. Misalnya terdapat suku pertama yaitu U1. U1 itu artinya adalah A pangkat R sorry, A dikali R pangkat 1 min 1. 1 min 1 kan 0 ya. R pangkat 0, 1. Maka U1 adalah A. Bagaimana dengan U2? U2 tinggal kita substitusi. Saya kotakin dulu. Highlight ya. U2 itu adalah A pangkat A A dikali R pangkat 2 min 1. 2 min 1 kan 1 ya. Artinya A A dikalikan R saja. Karena R pangkat 1 R. AR. Artinya apa? Jika U1 itu A U2 itu AR maka U3 itu adalah ditambahkan 1 AR2 dan U4 adalah AR3. Kalau kita bisa substitusi ya dimasukkan 3-nya maka U3 itu adalah AR pangkat 2 dan U4 itu adalah AR pangkat 3. Ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2 dari barisan dan deret. Setelah itu setelah kita menemukan U3, U4 kita substitusi ke dalam sini. A ditambah AR per AR2 ditambah AR3. ini A ya bukan 4 ya A saya bisa saya bisa keluarkan A-nya sorry sorry saya bisa keluarkan R-nya ya ini kita bentuknya tetap A ditambah AR nah ini saya keluarkan R-nya R disini R pangkat 2 disini R pangkat 3 kita keluarkan R pangkat 2 yang paling kecil ya sehingga kalau ini dibagi dengan R pangkat 2 hasilnya adalah A ditambah AR sama kan ini namanya manipulasi kita manipulasi gimana caranya bentuk yang atas itu merupai menyerupai dengan bentuk yang bawah kita buang R pangkat 2-nya kita keluarkan sehingga dalam kurungnya menjadi R pangkat 2 dalam kurung A ditambah AR dimana A ditambah AR itu sama dengan yang atas kita bisa coret nah coret coret sama dengan ini 1 per 9 ini kan bentuk modifikasi ya bentuk modifikasinya ini sama dengan 1 per 9 ini habis jadi 1 1 per R pangkat 2 sama dengan 1 per 9 wah ternyata langsung kita ketahui ini R pangkat 2-nya 9 berarti R-nya sama dengan 3 eh sorry R pangkat 2 boleh R pangkat 2 9 R-nya adalah 3 kenapa 3 bukan minus 3 karena diminta positif sehingga R-nya sama dengan 3 oke R-nya diketahui kak apakah kita perlu mencari A boleh mencari A tapi tentu akan memakan waktu yang lama artinya apa kita tidak perlu mencari A di sini cukup kita mengetahui R-nya saja kita bisa menggunakan R untuk menyelesaikan soal ini lalu kita masuk ke bentuk yang ditanyakan yaitu U1 U2 U3 U4 dan U2 U3 kita ubah bentuk U semua ini semua U yang ada di sini menjadi bentuk konsep barisan geometri artinya kita ubah bentuknya menjadi jadi A ditambah AR ditambah AR2 AR pangkat 2 maksudnya ditambah AR pangkat 3 per oke sudah aman ya AR ditambah AR2 apakah kita melihat huruf-huruf yang sama ya kita melihat huruf A yang sama kita keluarkan saja A-nya nggak apa-apa A-nya kita keluarkan A dibagi A itu kan satu jadi bentuknya seperti ini satu ditambah R ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 ini juga sama yang di bawah menjadi A dalam kurung R itu ya R ya R ditambah R pangkat 2 sampai ke bawah-bawah A-nya kita coret karena sama dibagi habis langsung saja kita substitusikan R yang kita ketahui tadi 3 yaitu kita peroleh di sini 1 ditambah 3 ditambah 3 kuadrat 3 kuadrat itu 9 ditambah 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 27 per R-nya 3 R pangkat 2 9 diperoleh hasilnya 1 ditambah 3 4 ditambah 9 13 ditambah 27 40 40 per 12 40 per 12 kalau disederhanakan oleh kita dibagi dengan 4 hasilnya adalah 10 per 3 oke selesai jawabannya adalah 10 per 3 ada yang mau ditanyakan jika tidak ditanyakan kita akan kembali ke main menu tadi tadi kita sudah menyelesaikan persamaan kuadrat eksponen barisan dan deret artinya kita bisa menyelesaikan 3 soal lagi kita sampai setengah 3 kita kita mau masuk ke matriks dulu kelas 11 disini kita ada soal jika A sama dengan 1 A A 2 merupakan matriks yang mempunyai inverse maka hasil kali semua nilai A yang mungkin sehingga determinan A pangkat min 1 sama dengan determinan A pangkat 3 adalah ini ribet bagi yang belum tahu matriks tentu ini bukan soal yang dibilang mudah tapi bagi yang mengetahui matriks ada triknya untuk mengerjakan soal ini yang pertama kita harus tahu dulu apa itu determinan jika kita punya matriks ABCD untuk mencari determinannya itu adalah kita kalikan secara diagonal berapa determinannya determinannya itu pertama diagonal yang utama yang kiri ke kanan AD lalu diagonal yang ke kiri min BC ini adalah determinan determinan itu adalah AD min BC maka untuk matriks A yang anggotanya 1A A2 kita kalikan 1 kali 2 itu adalah ini determinan 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 A sama dengan 1 kali 2 2 dikurangi A dikali A A kuadrat nah ini determinan dari A itu adalah 2 dikurangi A kuadrat nah sekarang kita selesaikan soal yang ini apa maksudnya determinan A pangkat min 1 sama dengan determinan A pangkat 3 kalau kalian memperhatikan soal yang pertama ada A pangkat min 1 artinya adalah pecahan sehingga kita modifikasi bentuk yang awal ini menjadi bentuk seperti ini determinan A pangkat 1 itu sama saja seperti 1 per determinan A tadi pangkat negatif itu sama dengan pecahan 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2 maka determinan A pangkat 1 itu sama dengan 1 per determinan A pangkat 1 sama dengan determinan A pangkat 3 oke sebentar ya Determinan A pangkat 3 Ini bisa kita pindah ruaskan Yang mana yang pembagian, pindah ke sebelah kanan menjadi perkalian Sehingga 1 sama dengan determinan A dikali determinan A pangkat 3 Sama dengan pangkat kali pangkat, jadi dijumlahkan pangkat Jadi sama dengan determinan A pangkat 4 Berapa hasilnya? A pangkat 4 itu kan pangkat positif, pangkat genap A pangkat 4 sama dengan 1 Kalau kita sederhanakan, 1-1 akar 4 itu adalah 1 Karena segalanya dipangkatkan 1, hasilnya adalah 1 Maka A-nya itu sama dengan plus minus 1 Ini untuk mencari A Di sini kita peroleh A-nya plus minus 1 Artinya plus 1 dan minus 1 Langsung saja kita ke penyelesaian Kita substitusikan yang ini Yang mana kita sudah ketahui A-nya yaitu plus minus 1 Kita substitusi satu-satu 2 min A kuadrat Sama dengan 1 Lalu yang kedua 2 min A kuadrat Sama dengan min 1 Seperti yang didapat tadi ya Bahwasannya A pangkat 4 sama dengan 1 Maka A-nya sama dengan plus minus 1 Sama saja kayak kuadrat Kuadrat kan A pangkat 2 sama dengan 1 Maka A-nya sama dengan plus minus 1 Artinya kita punya 2 penyelesaian Nah sekarang Kita pindah ruaskan Pindah ruas Yang dipindah ruas enaknya yang ini ya Yang A kuadrat Berarti 2 dikurang 1 2 dikurang 1 sama dengan A kuadrat Kita peroleh A kuadratnya sama dengan 1 Artinya A-nya sama dengan kayak tadi Yang apakah 4 Plus minus 1 Nah ini yang pertama nih Sekarang yang kedua Pindah ruas lagi Yang ini ke kanan Yang min A-nya ke kanan Yang min 1-nya ke kiri Menjadi 2 ditambah 1 Sama dengan A kuadrat Hasilnya adalah A kuadrat Sama dengan 3 Sehingga kita peroleh A-nya Kalau diakarkan menjadi Kalau 3 kan enggak ada akarnya Jadi plus minus akar 3 A-nya ada 4 nih hasilnya Ada 1 Dan ada akar 3 Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bagian ingin bertanya lewat mic Boleh langsung dinyalakan Atau bagian lewat kolom chat Juga tidak apa-apa Jadi Oke ada pertanyaan disini Kenapa debt-nya dicoret? Sebenarnya bukan dicoret sih Tetap ditulis debt Cuma saya ini memudahkan aja Jadi ini boleh ditulis debt juga Dicoret bukan berarti dihilangkan ya Tapi Saya ingin memudahkan penulisan aja Jadi debt A-nya sama dengan plus minus 1 Sehingga 2 min A kuadrat ini Bisa menjadi 1 Nah makanya jadi seperti ini Menjadi ini Karena determinan A itu 2 min A kuadrat Dan determinan A-nya diperoleh plus minus 1 Maka ini bisa kita substitusi Jadi ini bukan dicoret ya Maaf ya sebelumnya Oke terima kasih Cios sudah menanyakan pertanyaan tersebut Jadi sekali lagi Determinannya bukan dicoret Dalam arti yang dicoret Kayak dibagi ya Menjadi hilang Tapi hanya untuk memudahkan penulisan saja Tetap debt-nya 1 Dan debt-nya 2 min A kuadrat Karena sama Kita bisa langsung bentuk seperti ini 2 min A kuadrat sama dengan 1 Dan 2 min A kuadrat sama dengan min 1 Karena jawabannya ada 2 Oke Terima kasih atas pertanyaannya Sekarang kita jawab pertanyaan dari soal ini Hasil kali dari semua nilai A Nah A-nya kan ada plus 1 Min 1 Plus akar 3 Dan min akar 3 Kita kalikan semua Plus 1 Dikali Min 1 Dikali Akar 3 plus Dan dikali Min akar 3 Kalikan semuanya 1 kali 1 1 Akar 3 Akar 3 Akar 3 Min kali min Plus Jadi hasilnya adalah Akar 3 kali akar 3 Itu adalah 3 Oke Hasilnya adalah 3 Jawabannya adalah D Oke Ada yang mau ditanyakan? Oke Ini jadi Sekali lagi Ini bukan hilang ya Tapi determinanya tetap ada Jadi determinanya Bisa 1 Plus minus 1 Maksudnya Bisa juga 2 min akar Oke Baik Jika tidak ditanyakan Maka saya akan kembali ke sub menu Sudah beberapa soal kita kerjakan Sisa tinggal Faktor Limit fungsi Dan statistika Oke Kita masih punya waktu Kita masuk ke Mana dulu ya Faktor dulu ya Faktor sudah dibahas Kebetulan pada Pertemuan sebelumnya Di bulan yang lalu Saya membahas mengenai Faktor Bisa dicek videonya Di Youtube Marsi Ajar Oke Di sini Soal mengenai Faktor yang pertama Diketahui Faktor U Dan Faktor V Membentuk sudut teta Jika panjang proyeksi U Pada V Sama dengan 4 kali panjang V Maka perbandingan panjang faktor U Dan panjang faktor V adalah Nah untuk menyelesaikan soal ini Tidak hanya rumus yang diperlukan Melainkan juga Imajinasi kita Untuk menggambarkan Seperti apa Faktor U Faktor V Sudut teta yang mengapit Dan juga Faktor proyeksi Oke Kita mulai Kita mengimajinasikan dulu Atau menggambarkan dulu Maksud dari soal Oke Jadi Yang dimaksud dari proyeksi ini adalah Misalkan kita punya Faktor U Arahnya bebas Kesini Kemana pun juga boleh Yang diapit oleh sudut teta Artinya Faktor V Juga ada disini Karena dia diapit ya Kecuali kalau tidak diapit Kalau tidak diapit Misalkan gini Bebas Karena dia diapit Otomatis U dan V menempel Karena dia punya sudut teta disini Kak Yang dimaksud faktor proyeksi yang mana? Faktor proyeksi itu adalah Kita tarik dari U Ke titik Faktor V yang terdekat Nah ini faktor proyeksinya Nah ini adalah faktor proyeksi Faktor proyeksi dari U V U V U terhadap V maksudnya ya Bukan U dikali V U terhadap V Artinya U terhadap V saya bikin gini aja deh Nah U strip V U terhadap V Panjang U terhadap V Atau U pada V U pada V Itu sama dengan 4 V Tapi kan kalau kita tulis U pada V ini kayak sulit ya Merepotkan ya Maka saya ganti saja Dimisalkan Proyeksi U pada V Itu sama dengan C Ini dimisalkan ya Dimisalkan Misal Artinya U sama V ini Kita hapus dulu Kita ganti sama misal yang tadi Nah ini dihapus Berarti Faktor proyeksi tadi Yang ditarik dari sini ke sini Itu saya ganti Faktor C namanya Yang mana Faktor C itu adalah Faktor U pada V Atau proyeksi U pada V Nah sekarang Bagaimana cara Menyelesaikannya Nah tadi Seperti yang tadi Saya katakan Bahwa C Atau faktor proyeksinya Itu sama dengan 4 kali panjang V Artinya 4 Panjang V itu Pakai mutlak ya 4 panjang V Membentuk sudut Nah Sudut juga perlu diperhatikan Apa maksudnya Membentuk sudut Artinya Dia punya teta Kalau dia punya teta Artinya dia membentuk Sebuah persimpangan Kalau dalam trigonometri Persimpangan yang terkenal Dalam vektor Itu adalah cos Artinya teta di sini Memiliki pengaruh Gini Kita lihat C sama U Artinya Cos teta Itu sama dengan C per U Nah gitu maksudnya Atau Atau Kalau kita ganti Menjadi U Sama dengan Eh salah Saya hapus dulu Kita ubah Cosnya menjadi Di tempat lain Bentuk lainnya Cos teta Sama dengan C pangkat U Atau Kalau bentuk lainnya Kalau C nya Pindah ke atas Menjadi C sama dengan U cos teta Ini ya Ini kenapa ada cos teta Karena dia membentuk sudut Dan pada vektor Sudut yang sering disebut Adalah cos Karena terdapat rumus Seperti ini U dot V Perkalian dot ya U dot V Itu sama dengan U Dikali V Cos teta Nah maka net cos Ini muncul Makanya jika ada Sudut teta Maka langsung Kaitkan dengan Cosiness Cos teta Sama dengan C per U Karena dia proyeksi ya C terhadap U Maka Jika kita ubah Posisinya U nya pindah Kesana Menjadi C sama dengan U cos teta Kita ubah lagi C itu kan sama dengan 4 V Artinya kita ubah lagi C nya diganti jadi 4 V 4 V Sama dengan U cos teta Nah ini kali silang Kita biarkan Apa ya istilahnya Kita biarkan Cos teta nya sendiri Maka Kita ubah jadi gini P Sama dengan U cos teta Karena tujuan kita adalah Menyatukan U dan V Karena yang diminta adalah Perbandingan Panjang U Dan panjang V Sehingga kita Bagaimana caranya Agar V dan U Berada di ruas yang sama Nah kita pindah Ruaskan 4 Menjadi U cos teta Per 4 U Kita pindahkan ke bawah Menjadi V per U Sama dengan Cos teta Per 4 Nah jawaban Cos teta Per 4 itu ada Jawabannya E Tapi Cos teta Per 4 itu adalah V per U V per U Bukan U per V Karena ditanyakan U per V U per Atau U Perbandingan panjang U Dibagi panjang V Sehingga kita balik aja Posisinya U dot V Atau U per V Salah U per V Sama dengan 4 Dibagi Cos teta Selesai Oke sampai sini Ada yang mau ditanyakan Jawabannya adalah 4 Cos teta itu V Nah ini agak Perlu memahami Apa itu Perkalian dot Atau cos teta Konsep cos teta Pada vektor Konsep sudut apit Lalu ada Konsep proyeksi vektor Dimana kita tahu Dimana itu Vektor U Dan V Dan juga dimana Vektor proyeksinya Oke Karena belum Ada pertanyaan Yang masuk Baik lewat chat Ataupun online Maka kita langsung saja Kembali ke sub menu Eh sorry Masih ada ya Oh sorry Masih ada Ternyata Vektor ada 2 soal Nah sekarang Kita ke sampingnya Diketahui Segitiga A B C Dengan titik P Di tengah-tengah A C Dan Ki Pada B C Sehingga B Ki Sama dengan Ki C Nah tanpa Basi-basi lagi Kita gambar aja deh Pen Misalkan saya punya Segitiga disini Segitiga sama sisi ya Anggaplah Segitiga sama sisi Segitiga A Segitiga B Segitiga C Nah A B P di tengah-tengah A C P ada disini nih Disini ada P Lalu di Ki Ada B Pada B C Berarti Ki Di tengah-tengah sini P ada Ki ada Sekarang Kita Hubungkan Sehingga B Ki Sama dengan Ki C Sama nih Artinya ini Sama dengan ini Sama ya Setengah Dibagi 2 Kan tengah-tengah Karena tengah-tengah Maka dia pasti Membagi 2 Sama panjang Nah yang ditanyakan Isinya adalah P Ki Artinya kita sambung Yang ditanyakan adalah ini Nah Misalkan A B itu adalah C A B itu gini ya Karena faktor itu Memperhatikan arah Maka A B itu adalah Dari A ke B Adalah positif C Positif Terus A C Ke atas berarti ya A C ke sini Itu sama dengan Positif B Lalu B C Ke atas juga Itu sama dengan Positif A Pertanyaannya adalah P Ki Berapa P Ki Kalau dalam vektor P Ki itu Bisa dicari Dengan cara Menjumlahkan Antara P C Ini kok P nya begini Nah P C Ditambah C Ki Nah bagi yang belum tahu Vektor itu sebenarnya adalah Jalan pintas Intinya ya Misalkan kita punya jalan nih Misalkan Siapa ya Saya ambil nama orang disini Nia Ada namanya Nia disini ya Misalkan Nia berjalan Dari A Ke B Ke B Nah Dari kota A Ke kota B Eh jalan lagi dia Dari kota B Ke kota C Nah Vektor Itu adalah jalan pintas Nah Vektor itu gini Nah ini Vektor Vektor adalah jalan pintas Artinya apa P Ki Saya ganti warna dulu Saya ganti merah Nah P Ki ini kan jalan pintas Sebenarnya kan Nah Jalan ininya gimana Jalan yang tidak Jalan pintas ya Jalan yang jauhnya Bisa kita cari dengan cara P Ki kan kiri ke kanan ya P Ki P Ki Itu sama dengan P C kesini Dan juga C Ki Lewat jalur yang alternatif Jalur yang jauh lah Jalur yang jauhnya adalah P C ditambah C Ki Sehingga bentuknya menjadi Seperti ini Apakah P C diketahui Tidak ya P C tidak diketahui Tapi kita ketahui A C Nah A C diketahui P C tidak diketahui Nah tadi kan P C itu P itu di tengah-tengah Artinya P membagi 2 Artinya apa A C itu adalah B Saya tulis disini A C A C itu adalah B B kecil ya P C itu kan setengahnya Setengah A C P C itu setengah A C Maka P C itu Bisa kita ganti menjadi Setengah A C Setengah B Nah kita proleh nih P C itu adalah Setengah B Setengah B kecil ya Karena A C itu B Dan P C adalah bagi 2 Setengah dari A C Karena kan P dari tengah-tengah P membagi 2 Sekarang kita cari CQ Apakah CQ ada? Tidak ada ya Adanya B C Nah B C itu adalah Dari B ke C Sedangkan C B itu adalah Dari C ke B Karena B C Sama dengan A Maka kalau kita puter Arahnya Menjadi C B Karena besaran faktor Adalah besaran yang Memperhatikan arah Karena dia puter balik Tandanya dibalik Jadi minus C B itu minus A Karena dia puter balik Kan yang diminta B C Yang diketahui Sorry Yang diketahui B C Yang dicatakan C B C B itu kan puter balik Sehingga tandanya juga dibalik Dari plus jadi minus C Q Itu setengah dari C B Nah disini sudah mulai menemukan Titik terang ya C Q itu setengahnya Setengah dari A Arah setengah dari C B Maka C Q itu Sama dengan Setengah A Min ya Min setengah A Artinya P C ditambah C Q Itu sama dengan Setengah B Dikurangi atau di minus Minus setengah A Maka Menjadi Setengah Dalam kurung B min A Apakah ada B min A Gak ada ya Tapi ada bentuknya yang ini Min A ditambah B Kan B nya positif B nya positif A nya negatif Jadi jawabannya adalah A Itu keraja posisinya Gak apa-apa Berlaku komutatif Setengah B Min A Atau setengah Min A ditambah B Oke Ada yang mau ditanyakan Oke jika tidak ada Sembari lanjut saja Kita masih punya Dua soal lagi Oke karena waktu sudah menipis Maka sepertinya soal yang Addisional Tidak kita bahas ya Tidak kita bahas ya Tapi berangkali bisa Dikerjakan sendiri Di rumah Untuk bonus kalian Kita masuk ke Ada limit fungsi Dan ada statistik Kita mau kemana dulu nih Biar sama-sama Memahami Kita ke Alangkabannya ke limit saja dulu Karena kelas 11 kita belajar limit Dan statistika kita baru pelajari Pada saat kelas 12 Oke Diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus Ax ditambah B Dengan F3 sama dengan 1 Jika limit X menuju 3 X min 3 per Fx dikurangi F3 Sama dengan setengah Maka nilai A plus B adalah Untuk mengerjakan soal limit ini Yang pertama kali kita lakukan adalah Kita manfaatkan terlebih dahulu Yang diketahui-diketahui Nah apa yang diketahui Yang pertama adalah Fx Dan juga F3 Langsung saja kita substitusikan Kedalam soal Kedalam soal ini ya Yaitu Limit X menuju 3 Limit X menuju 3 X min 3 Per Fx nya kita substitusi Dari soal yang diketahui X kuadrat Ditambah Ax Ditambah B Dikurangi F3 nya 1 Min 1 artinya Sama dengan Sama dengan setengah Nah ini masih limit nih Limitnya belum hilang Cara yang digunakan untuk mengerjakan soal ini Ada namanya cara l'hospital L'hospital itu kalau dalam bahasa Perancis ya El hospitalet Saya bacanya l'hospital kalau bahasa Indonesia Kita gunakan cara l'hospital Atau cara turunan Kita gunakan cara l'hospital Nah bagaimana turunannya Turunan dari X min 3 adalah X Limit X menuju 3 X Turunan dari X pangkat 2 itu adalah 2X Turunan dari A adalah A Turunan dari AX adalah A B sama 1 itu tidak bisa diturunkan Maka langsung saja Turunan dari X adalah 1 Maaf saya hapus dulu ya Turunan dari X adalah 1 Turunan dari X pangkat 2 adalah 2X Nah ini kita ganti menjadi 1 per 2X tambah A Sama dengan 1 per 2 Ini kita bisa masukkan 3 nya Kan X menuju 3 Maka limitnya bisa kita hilangkan Kita substitusi 1 per 2 kali 3 Ditambah A Sama dengan 1 per 2 Kenapa limitnya hilang? Karena disubstitusi ke dalam X Kalau substitusi Si X nya disubstitusi ke dalam persamaan Maka limitnya boleh kita hilangkan Nah 1 bisa kita coret Karena tidak penting juga ya Kita ingin mencari yang bawahnya saja Nah 6 ditambah A Sama dengan 2 Maka A nya berapa? 6 ditambah A Kita pindah ruas ya A sama dengan 2 min 6 Atau A nya sama dengan min 4 Kita tidak ketahuan nih A nya min 4 Sekarang setelah kita mencari A Kita cari B nya Dari mana kita tahu B nya Kak? Dari sini Kita substitusi A nya Kita substitusi 2 ini nih Kita masukkan X nya menjadi 3 Dan kita masukkan A nya menjadi min 4 Kita kerjakan di mana ya? Di sini aja dia di atas biar kelihatan Kita masukkan F3 deh F3 sama dengan Masukin 3 nya 3 kuadrat 3 kuadrat Ditambah Min 4 ya Min 4 kali 3 Ditambah B Sama dengan 1 Karena F pangkat 3 F3 itu sama dengan 1 Kita hitung 3 kuadrat 9 Ditambah 4 kali min 3 Min 12 Eh sorry Min 4 kali 3 Min 12 Ditambah B Sama dengan 1 9 tambah min 12 Itu adalah min 3 Min 3 Ditambah B Sama dengan 1 Maka B nya sama dengan Pindah ruas 1 ditambah 3 Pindah ruas ke sini Jadi 4 A nya min 4 B nya 4 Dijumlahkan Min 4 Ditambah 4 Jawabannya adalah 0 Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya Oke Waktunya sudah menunjukkan Pukul setengah 3 Kita akan bahas Satu soal lagi Namun sebelum itu Kalian isi terlebih dahulu Bagi peserta yang mengikuti Zoom pada pertemuan kali ini Silahkan cek kolom chatnya Untuk Mengisi Link yang Ada di kolom chat Oke Bagi yang sudah Mohon untuk klik di kolom chat Ketik sudah ya Oke Terima kasih sebelumnya Atas Partisipasinya Oke Kita Melaju ke soal yang terakhir Yaitu statistika Oke Soal yang sebelum kita tutup Ada satu soal lagi Dalam sebuah kelas Terdapat 23 siswa Rata-rata Nilai kuis geometri mereka Adalah 7 Terdapat Hanya 2 orang Yang memperoleh Nilai yang sama Dimana Nilai tersebut Adalah nilai tertinggi Dan hanya 1 orang Yang mendapat nilai terendah Rata-rata nilai mereka Berkurang 0,1 Jika semua nilai terendah Dan nilai tertinggi Dikeluarkan Jika semua nilai Berupa bilangan cacah Dan maksimalnya 10 Maka nilai terendah Yang mungkin Ada sebanyak Nah ini Soal statistika Yang tidak mengandalkan Mean median modus Seperti yang kita kenal Pada SMP Atau di SMA Ada simpangan baku Ada simpangan Rata-rata Nah ini lebih ke permainan logika Sebenarnya Tapi tetap Meannya masih Kita gunakan Oke langsung saja Kita selesaikan Soal nomor 10 Nah Dalam kelas 23 siswa Kita gunakan rumus Mean Mean itu adalah Jumlah data Dibagi Dibagi banyaknya data Karena ada 23 siswa Saya wakilkan saja Dengan menggunakan Alfabet Alfabet ini misalkan Siswa pertama Namanya A Siswa kedua Namanya B Sampai Sampai siswa ke 23 A ditambah B Ditambah titik-titik Sampai W ke 23 Itu W ya Ya W Dibagi 23 Sama dengan 7 Kan rata-ratanya 7 ya A ditambah B Ditambah W Sampai W Sampai D Artinya Kita pindah Ruaskan yang 23 Maka A Ditambah B Sampai W Jumlah nilainya adalah 7 kali 23 7 kali 23 Itu adalah 161 Ini yang pertama Ini yang pertama nih Persamaan pertama Saya tulis 1 Bagaimana kak Persamaan yang kedua Persamaan yang kedua ini Adalah persamaan Yang apabila Si dua orang Yang nilainya sama Tertinggi pula Jadi ceritanya nih Ada dua orang Kan nilainya Pecahannya Satu-satuan ya Satu sampai sepuluh Artinya Nilai bocah-bocah ini Yang di kelas ini Ada satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nilai terbesar Itu ada dua Misalnya ada dua orang Yang dapat nilai sepuluh Kita nggak tahu nilai terbesarnya berapa Apakah sepuluh Sembilan Delapan Pokoknya nilai terbesar Yang dapat nilai terbesar Itu ada dua orang Dan nilainya sama Sekali lagi Tidak ada koma Jadi nggak ada yang dapat nilai 6,9 6,6 Nggak ada Nilainya Benar-benar Satu sampai sepuluh sekarang Nah Yang ini Kita buang Siapanya kita buang Nilai yang tiga orang ini Yang nilai tertinggi dua Yang nilai terendah satu Artinya Si A sama si B Sama si C Kita keluarin Artinya Si mehan yang kedua ini Kita mulai dari D D ditambah Titik-titik Sampai W Karena 20 orang kan sisanya Karena tiga orang dikeluarin Dibagi berapa Dibagi 20 Karena sisanya kan tinggal 20 Rata-ratanya adalah 6,9 Kak, kot 6,9 Nah Nilai rata-ratanya 7 Terus berkurang 0,1 Maka didapatlah 6,9 Sehingga Persamaan keduanya Itu menjadi D Ditambah E Ditambah Bla 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 Sampai W Itu adalah 138 Ini adalah persamaan kedua Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke Disini kita baru menentukan Mehan Dari 23 orang Siswa Secara keseluruhan Dan Mehan Dari 20 orang Dimana 2 orang Dan 1 orang Dibuang Atau dikeluarkan Kita kurangi Kita kurangi Hasilnya adalah A Ditambah B Ditambah C Sama dengan Ini kita kurangi ya Kurangi Ini juga dikurangi Sisanya adalah Yang 3 orang tadi A Ditambah B Ditambah C Sama dengan 23 Ini persamaan ketiga Nah Tadi kan 2 orang Nilainya sama Katanya 2 orang tertinggi Nilainya sama Sehingga Si B Boleh saya ganti Jadi si A Artinya A Karena nilainya sama Maka B Saya ganti A juga Nggak masalah Karena nilainya sama A Ditambah A Ditambah C Sama dengan 23 Artinya Kita jumlahkan bisa 2A Ditambah C Sama dengan 23 Nah Sekarang Kita udah masuk ke Tahap finishing Atau penyelesaian Sekarang kita tebak Berapa sih Nilai tertinggi Yang dimiliki oleh Dua orang ini Dan juga Nilai terendah Yang dimiliki oleh Satu orang ini Nah Yang namanya nilai tertinggi Nilai tertinggi Nggak mungkin Sama dengan rata-rata Bener nggak Maka otomatis Si A Bisa kita masukin 10 Bisa kita masukin 9 Bisa kita masukin 8 7 Nggak bisa Karena masa Nilai tinggi itu Nilai rata-rata Nggak mungkin kan Pasti nilai tertinggi itu Lebih dari rata-rata Maka kemungkinan Nilainya si dua orang ini Si A dan si B Itu kemungkinan nilainya Bisa 10 Bisa 9 Bisa 8 Sekarang kita Susit itu si U 2 dikali 10 Ditambah C Sama dengan 23 Di sini ya 2 dikali 10 Ditambah C Sama dengan 23 Langsung saja C-nya sama dengan 3 Artinya Nilai terendah yang pertama Yang didapat oleh Si nilai terkecil ini Si C Itu adalah 3 Nah bagaimana jika Nilai terendah Nilai tertingginya adalah 9 Kita masukin lagi 2 dikali 9 Ditambah C Ini dikali ya Kasih petik 3 juga dikali 2 dikali 9 Ditambah C Sama dengan 23 2 kali 9 18 Maka C-nya Sama dengan 5 Nah Artinya Nilai terbesarnya 9 Nilai terkecilnya 5 Dan nilai terbesarnya 10 Nilai terkecilnya 3 Sekarang kita Masukin 8 2 Dikali 8 Ditambah C Sama dengan 23 Berhasilnya 2 kali 8 16 Ditambah C 23 C-nya sama dengan 7 Nah Tidak mungkin Nilai terendah Itu adalah rata-rata Karena rata-rata itu nilai tengah Dia nggak kecil Nggak juga besar Artinya Yang ini tidak mungkin Tidak mungkin Nilai terendah Sama dengan rata-rata Begitupun Tidak mungkin Nilai tertinggi Sama dengan nilai rata-rata Artinya Nilai terendah Yang dimiliki oleh Siswa C ini Adalah 3 Dan juga 5 Sehingga Dapat kita simpulkan Bahwa nilai terendah Yang mungkin Adalah 2 Yaitu 3 Dan 5 Oke Ada yang mau Tanyakan? Oke Bagi yang mengisi Silahkan diisi Dan bagi sudah Terima kasih ya Oke Karena Sudah selesai Pembahasannya Sudah selesai Dan tidak ada yang ingin Ditanyakan Maka Kita cukupkan Pertemuan pada Siang hari ini Semoga yang saya Sampaikan Bermanfaat untuk kalian Dan juga Tetap semangat Bagi kalian yang ingin Menempuh UTBK pada tahun depan Banyak sekali Soal-soal yang harus Kalian kerjakan Karena tiap tahun Tingkat kesulitannya Juga akan semakin Meningkat Dan juga Saingan yang kalian Hadapi juga akan Semakin banyak Oke Tetap semangat Jangan lupa berdoa Dan terus belajar Kurang lebihnya Mohon maaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih